Dua orang meninggal dunia dalam kebakaran yang melanda Ruko di Komplek Toho, Penjaringan Jakarta Utara. Kebakaran Ruko yang difungsikan sebagai klenteng itu terjadi sekitar pukul 5 lebih 48 menit pagi tadi. Dari pemeriksaan di TKP, polisi menduga api berasal dari lilin dan merambat ke barang-barang yang mudah terbakar di dalam klenteng. Dari keterangan petugas keamanan, dua korban meninggal dunia adalah Sandi, pemilik Ruko dan Darsih yang merupakan pembantunya. Terima kasih telah menonton!